Intro Kehebohan menyambut tahun baru 2023 berubah menjadi duka bagi Wakil Bupati Kaur Bengkulo, Herlian Muhrim Herlian Muhrim yang ikut merayakan malam pergantian tahun baru ini justru terkena ledakan kebang api Ia pun harus menjalani operasi hingga sejumlah perawatan lainnya karena lukanya cukup parah Seperti diberitakan, video tangan Wakil Bupati Kaur di Provinsi Bengkulo, Herlian Muhrim kena ledakan petalasan kebang api viral di media sosial Dalam unggahan video itu memperlihatkan Wakil Bupati Kaur bersama pejabat setempat sedang merayakan pergantian malam tahun baru 2023 di salah satu lokasi sentra kuliner Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulo Akibat peristiwa itu, Wabup terpaksa dilarikan ke RSUD Kaur dan kemudian dirujuk ke RSUM Yunus Bengkulo Peristiwa bermula saat Wabup dan sejumlah pejabat pemda Kabupaten Kaur berada di sebuah lokasi sentra kuliner untuk merayakan malam pergantian tahun Ketika itu, kebang api berukuran besar yang dibakar Herlian meledak di tangan sehingga jarinya mengalami luka yang cukup parah Setelah itu, Herlian langsung dilarikan ke RSUD Kaur kemudian dirujuk ke RSUD M Yunus di Kota Bengkulo yang jaraknya sekitar 6 jam dari Kabupaten Kaur Kadis Kominfo Kabupaten Kaur M. Jarnawi mengatakan saat ini Herlian telah ditangani tim medis Herlian direncanakan akan menjalani operasi pada jari tangan yang mengalami kerusakan di RSUD M Yunus Pihaknya meminta masyarakat untuk mendoakan agar operasi Wabup berjalan lancar dan lekas pulih sehingga bisa kembali beraktivitas Dalam berita sebelumnya disebutkan, Wakil Bupati Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulo, Herlian Muhrim dilarikan ke RSUD M Yunus Kota Bengkulo Dua jari tangan kanan mengalami luka serius saat berpesta kembang api dalam rangka malam tahun baru 2023 Sabtu malam Ledakan kembang api atau petasan mengakibatkan luka bakar yang cukup serius hingga kondisinya memprihatinkan Dua jari Herlian Muhrim putus terkena ledakan kembang api hingga harus menjalani tindakan operasi Ledakan kembang api itu membuat kedua tangan Wabup Kaur mengalami cedera serius akibat luka bakar Menurutnya kondisi Wabup Kaur ini ledah Untuk berita selengkapnya, teman-teman bisa langsung cek di website bangkapos di bangkapos.com dan posplit.co Terima kasih telah menonton!